Halo Sobat Gede Kopi, setelah resmi membawa flagship fotografinya ke Indonesia, Vivo baru saja meluncurkan smartphone class entry terbarunya yaitu Vivo Y20 dan Vivo Y20i. Diperkenalkan pertama kali di India, kedua smartphone ini hadir dengan setup 3 kamera belakang, serta desain bagian depan yang masih menyerupai seri Vivo Y19. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dari kedua seri smartphone menengah ke bawah dari Vivo ini, hanya terdapat pada sektor memori RAM serta varian warnanya saja. Selebihnya masih sama menggunakan salah satu chipset terbaru dari Qualcomm yang pertama kali digunakan pada smartphone Oppo, yaitu Snapdragon 460. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, Vivo Y20 dan Y20i sama-sama masih mengusung desain layar Waterdrop Nudge. Dimensi layarnya sendiri cukup besar, mencapai 6,51 inci. Hanya saja resolusinya masih SG+, dan menggunakan panel IPS. Sementara sensor sidik jarinya sudah dibindahkan ke bagian samping menyatu dengan tombol power, membuat tampilan belakangnya terlihat lebih clean tanpa gangguan file letakkan sensor di tengah. Untuk mengakomodir kebutuhan fotografi, baik Vivo Y20 dan Y20i punya total 4 kamera. Satu kamera di depan beresolusi 8MP, sementara 3 kamera di bawah di belakangnya memiliki sensor utama 13MP yang ditemani dengan 2 sensor 2MP. Masing-masing berfungsi sebagai sensor makro serta depth sensor untuk kedelapan objek agar dapat menghasilkan efek bokeh natural. Sementara spesifikasi lainnya bisa dibilang mirip dengan seri Y19. Baterai 5000 mAh pada Vivo Y20 dan Y20i dapat diisi secara cepat lewat dukungan 18W fast charging. Meski pengisiannya masih berupa micro USB, kapasitas baterai tersebut diklaim sanggup digunakan untuk nge-game sampai 10 jam, dan streaming film HD hingga 16 jam. Menjadi smartphone kelas entry, kelengkapan port seperti jack audio 3.5mm tentunya masih tersedia, sehingga pengguna dapat menikmati musik dengan earphone kabel favorit. Kedua ponsel ini menjalankan tampilan antarmuka terbaru Funtouch OS 10.5 berbasis Android 10 dan ditenagai chipset Snapdragon 460. Chipset ini diklaim memiliki peningkatan performa mencapai 70% jika dibandingkan dengan seri sebelumnya, dan sudah menggunakan GPU Android 610 yang sama dengan Snapdragon 665, sehingga seharusnya sudah cukup powerful. Baik Vivo Y20 dan Y20i hadir dengan memori internal 64GB, yang masih bisa diekspansi lewat slot kartu microSD hingga 256GB. Keduanya mulai tersedia di India mulai 28 Agustus mendatang. Vivo Y20 hadir dalam warna Obsidian Black dan Dawn White, sementara Y20i menggantikan warna pertama dengan Nebula Blue. Untuk harganya sendiri, Vivo Y20 dijual seharga Rp 12.990 atau sekitar Rp 2,5 jutaan dengan RAM 4GB, sementara Vivo Y20i diklaim murah dibanderol dengan harga Rp 11.490 atau sekitar Rp 2,2 jutaan dengan RAM 3GB. Belum ada informasi mengenai ketersediaannya di negara selain India. Namun jika dilihat dari historik ketersediaan seri baru Vivo, harusnya kedua perangkat ini juga bakal tersedia di Indonesia. Nah itulah tadi pembahasan singkat mengenai Vivo Y20 dan Y20i. Semoga saja kedua smartphone ini bisa secepatnya diboyong ke tanah air. Dan seperti biasa, saya admini Kedekopi pamit untur diri. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye!